Selamat malam pemirsa, aparat kepolisian terlibat saling dorong saat menghadang masa yang hendak bergerak ke Monumen Mandala Makassar untuk berunjuk rasa. Ratusan personal kepolisian dikerahkan guna pengamanan aksi itu. Bersama saya, Oleh Wardani, inilah Anyes Malam selengkapnya. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa asal Papua hendak bergerak menuju Monumen Mandala, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk berunjuk rasa. Masa di blokade aparat gabungan dari Polrestabes Makassar bersama Sat Brimob dan Sat Samapta, Polda Sulsel. Dengan menggunakan pengeras suara, pihak kepolisian mengimbau masa untuk kembali ke sekretariat. Akhirnya, Masa pun memilih melanjutkan aksi di depan sekretariat dengan pengawalan ketat 300 personel kepolisian. Ya, dorong-dorong karena ini pertama kami dari Dalmas awal memang dari Posek dan Polrestabes yang menangani pertama. Tandar sepenuhnya kan seperti itu, Dalmas awal dulu. Kalau sudah tidak mampu dari Polrestabes, maka kami membutuhkan ke Dalmas Bolda, lanjut. Lanjut ke Primob, jadi pertahapan tadi sudah dilakukan. Jadi rencananya mau aksi di mana tadi, Pak Rencana? Rencana aksinya di Mandala. Diketahui masa aksi merupakan mahasiswa asal Papua yang melanjutkan pendidikan di kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainyus melaporkan. Aksi masa buruh yang tergabung dalam buruh Bekasi melawan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi anarkis. Seorang sopir truk dianyai oleh masanya buruh, sementara mobil yang dikendarainya dirusak masa. Aksi masa buruh yang tergabung dalam buruh Bekasi melawan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi anarkis. Masa yang tersulut emosi akibat perkataan sopir truk langsung menganyai korban, sementara sejumlah masa buruh lainnya melakukan pengrusakan terhadap mobil truk yang dikendarai korban. Aksi anarkis yang dilakukan oleh masa buruh memicu kekhawatiran bagi pengendara lain. Pasca aksi penganyaian yang dilakukan masa buruh, sopir truk telah melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian sektor Cikarang Selatan. Terkait dengan pengurusan mobil yang terjadi di wilayah Cikarang Selatan, polis Cikarang Selatan, tepatnya di kawasan Egypt, kita telah menerima laporan daripada pengemudi terhadap atau korban, dalam hal ini korban, dan saat ini kita telah melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus tersebut. Polisi juga menghimbau agar buruh saat menyampaikan aspirasi tetap mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainyus. Satpol PP Kota Surabaya melaporkan kasus penganyaian dua anggotanya saat mengamankan aksi buruh yang sedang berunjuk rasa, blokir jalan protokol. Satu korban mengalami retak tulang tangan hingga harus menjalani perawatan. Inilah video amatir penganyian anggota Satpol PP Kota Surabaya oleh Oknumburu yang sedang memblokir jalan amatian di Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam rekaman tersebut, salah satu anggota Pol PP ditendang lalu dikeroyok oleh beberapa Oknumburu hingga tubuhnya terlempar mengenai tembok. Sementara satu korban lain yang tidak terekam kamera, korban diinjak-injak dan dipukuli oleh Oknumburu hingga alami retak tangan kanan. Kejadian tersebut karena pemotor yang terjebak aksi blokir meminta pertolongan Satpol PP untuk membuka jalan yang diblokir oleh buruh. Namun para buruh tidak terima, tiba-tiba dua Satpol PP langsung ditendang dan dipukuli oleh Oknumburu. Atas kejadian tersebut, Satpol PP Kota Surabaya melaporkan adanya penganyaian dan kekerasan terhadap anggota Kepolrestabes Surabaya. Kota dari Satpol PP Kota Surabaya yang pada saat bertugas mengalami pukulan dan tendangan dari Oknumburu. Korbannya berada di Rumah Sakit Suwandi, masih dalam pemeriksaan dokter dan nanti akan dilakukan visum. Kalau dari luar pengalami luka di bagian mana Pak? Yang terlihat adalah tangannya sebelah kanan yang anggota atas nama Tarek Aziz itu tidak bisa digerakkan untuk naik. Berapa orang Pak yang menjadi korban? Ada dua personil. Dua orang. Pertama bernama Tarek Aziz, yang kedua adalah Abdul Mu'id Kafi. Itu kejadiannya seperti apa Pak terjadi penganyaian itu Pak? Teman-teman ini memang bertugasnya di Pedistria, di Jalan Ahmadiyani, dan pada saat terjadi demo penutupan di Pertamaian Aksi Unjuk Rasa. Kini dua anggota Satpol PP Kota Surabaya tersebut menjalani proses visum dan pengobatan di RSU, Suwandi, Surabaya. Diduga korban mengalami keretakan di bagian tulang tangan. Satres Krim Polres Pandeglang menangkap dua pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan tujuh kendaraan roda dua hasil curian kedua pelaku. Anggota Satres Krim Polres Pandeglang berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor, yakni Yudhistira alias Ude, di area persawahan. Selain menangkap pelaku, anggota juga berhasil menemukan alat yang kerap dibawa pelaku saat melancarkan aksinya di area semak-semak. Setelah dilakukan pengembangan, polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya, yakni AA alias Ahmad Ardiman. Kedua pelaku ditangkap setelah adanya laporan masyarakat yang kehilangan kendaraan roda dua. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan sebanyak tujuh unit motor hasil pencurian kedua pelaku tersebut. Di daerah Bojong, kami langsung ke TKP bersama tim. Alhamdulillah kami mendapat satu tersangka inisial A, itu kita dapat di desa Bojong. Kemudian hasil pengembangan, ternyata ada satu lagi tersangka yang mereka melakukan secara bersama-sama. Kedua pelaku tersebut merupakan residivis curanmor yang kurang dari setahun keluar dari penjara dan sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Pandeglang, Banten. Atas perbuatannya, kedua pelaku kembali terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri hari ini memenuhi panggilan Baris Krimpolri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa selama kurang lebih 10 jam. Firly Bahuri selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Ketua KPK non-aktif ini diperiksa sekitar 9 jam oleh Direkturat Tindak Pidana Korupsi, Baris Krimpolri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Firly mengaku sangat menghormati proses hukum ini dan akan kooperatif. Tentu pengabdian saya adalah menghormati kepada bangsa negara. Dan sampai hari ini, saya tetap bangga kepada usia negara-usia. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya saat-saat kepada hukum, tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar wanita kita adalah negara hukum, restan, dan bukan negara kekuasaan, atau maksudnya. Karena itu, saya sempurna harap mari kita ikuti proses hukum ini untuk menjalankan. Dan tentu, saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dapat mengeberaskan kehidupan bangsa supaya tidak menebar, mengembangkan, atau pengusut narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan celuruh kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, saya sangat organisasi. Kota 6 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Pius Lus Trilaneng, memenuhi panggilan KPK setelah dua kali mangkir. Pius diperiksa sebagai saksi kasus dugaan swab PJ Bupati Sorong Ian Pitmoso. Pius hadir di gedung merah putih KPK sekitar pukul 10 pagi, sebelum diketahui terkait materi yang didalami penyidik dalam pemeriksaan Pius. Pemeriksaan ini merupakan penjadualan ulang setelah sebelumnya Pius mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. KPK menduga Ian Pit menyuap tiga auditor BPK kantor perwakilan Papua untuk mengakali hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkap Sorong. Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah dan menyegel ruang keluar kerja Pius dari penggeledahan penyidik menyita sejumlah dokumen dan juga catatan keuangan. Terima kasih telah menonton! Mali merebut peringkat tiga Piala Dunia U17 2023 hasil ini dapat usai menghajar Argentina tiga gol tanpa balas. Mali menghajar Argentina pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Manahan Surakarta Jawa Tengah. Pada babak pertama Mali unggul dua gol gol pertama dicetak Ibrahim Diara pada menit ke-9 sedangkan gol ke-2 datang jelang jeda lewat Mamadu Dombia. Lalu memasuki babak kedua Mali menambah golnya pada menit ke-48 lewat Hamidu Makalu. Mali pun sukses meraih gelar peringkat tiga di Piala Dunia U17 2023. Ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah keikut sertaan Mali di Piala Dunia U17. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menjadi kesempatan sempurna bagi perkembangan sepak bola Indonesia. PSSI bahkan menyebut turnamen ini bisa menjadi batu loncatan agar Garuda mendunia. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menjadi kesempatan sempurna bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 sepanjang sejarah. Menggantikan Peru yang tidak mampu melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan, Indonesia dalam waktu yang singkat mampu menyelesaikan segala infrastruktur termasuk empat stadion utama. Dalam persiapannya juga, PSSI bekerjasama dengan FIFA agar turnamen ini bisa berjalan dengan sukses. Saya akan mengatakan terima kasih untuk FIFA because FIFA is really hand-on-hand with us since the beginning especially on preparing the infrastructures on the field on the practice field, on the stadiums and also guide us how we can become a good host despite we have the facilities and hospitalities but I think there's a structure that we also need to learn to have a World Cup Indonesia can be a learning process for us as become a management in the big event such as World Cup U17 Philippines Meskipun memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan sepak bola menjadi olahraga nomor satu di negara ini Indonesia nyatanya bukanlah langganan dalam turnamen FIFA Indonesia hanya pernah tampil di Piala Dunia yaitu pada tahun 1938 dimana saat itu Indonesia bermain di Piala Dunia dengan nama Hindia kini dengan fasilitas yang memadai dan pengalaman yang lebih luas dalam manajemen olahraga ditambah pengalaman berharga menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 Indonesia kini memiliki batu loncatan untuk bermimpi yang lebih besar saya percaya ini adalah langkah yang baik untuk Indonesia presiden saya dan komunitas futbol mempunyai setuju beberapa hari kita sangat-sangat memperbaiki futbol di Indonesia terutama futbol adalah pertama game untuk memperbaiki futbol kita harus mempunyai watchdog jadi FIFA memperbaiki itu saya pikir pertama yang FIFA akan selain itu Indonesia juga berharap turnamen ini bisa menjadi pemicu untuk tim nasenior bisa lolos ke Piala Dunia 2034 banyak cara untuk menarik minat dengan memanfaatkan momen Piala Dunia U17 sebuah kedai di Surabaya membuat inovasi dengan menu Piala Dunia ketan ketan disusun di atas kiring beralaskan daun pisang lalu diberikan coklat tabur berwarna merah jangan lupa untuk berikan aksen benera merah putih dan bala ini adalah salah satu dari sekian banyak negara yang dipresentasikan dengan makanan berupa ketan ketan Piala Dunia ketan ini disajikan oleh sebuah UKM kedai ketan di Surabaya Jawa Timur inovasi menu ketan Piala Dunia memanfaatkan momen Piala Dunia U17 Indonesia 2023 ini unik ya jadi yang biasanya ketan ketan biasa ini menjalan Piala Dunia dia membentuk satu kreasi kreasi kendera kendera peserta Piala Dunia bagus sekali inovasi banget untuk rasanya gimana rasanya mantap beda sama lain-lain menu ini sebagai salah satu daya tarik pembeli dalam rangka memeriakan gelaran Piala Dunia U17 di Surabaya yang akan mulai berlangsung pada 10 November 2023 mendatang jenis ketannya seperti biasa kalau Piala Dunia kita selalu hadirkan dari beragam bendera kopinya dari beragam bendera negara-negara itu jersey jadi kayak ada pasti merah putih ketan merah putih tim mas kita yang ntar bakal muka tenten pasti kita akan buku kemudian juga ada bendera Jepang kemudian ada bendera Brazil ada ketan jersey Spanyol merah ada ketan bendera negara malam kemudian kalau minumnya ada kopi Panama karena Panama juga menghasilkan kopi hitam yang terbaik dan kita juga ala pura-pura kopi hitam ini dari Panama seperti itu dan yang lain-lain banyak ketan Piala Dunia ini dibanderol mulai 6.000 rupiah per porsinya nah bagaimana Anda ingin mencicipi ketan dari negara mana saja dari Surabaya Jawa Timur Haritam Bayong AINUS melaporkan debat pilpres 2024 akan digelar lima kali tanpa debat khusus calon wakil presiden informasinya sesat lagi tetaplah di AINUS malam Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bampang Yudhoyono membantah Partai Demokrat mendukung pasangan Capres dan juga Capres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud SB mengklaim Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat atau FKLPDK bukanlah bagian dari Partai Demokrat Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bampang Yudhoyono membantah Partai Demokrat mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud SB menyebutkan bahwa Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat FKLPMK bukanlah bagian dari Partai Demokrat SB menegaskan Kendati mempunyai hubungan baik dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Partai Demokrat tetap solid berada di Koalisi Indonesia Maju itu tidak mewakili siapa-siapa itu tidak katanya mencatat nama saya saya merestui zero nol besar itu tidak ada kita solid sudah mendukung kepasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran meskipun itu sahabat-sahabat saya juga Pak Ganjar juga hubungannya baik sama saya Pak Mahfud juga baik siapa lagi Pak Arnis Pak Mohamed Skandar sebelumnya FKLPDK deklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 Ketua Umum FKLPDK Sahat Saragi menyebut hormas tersebut sebagai wadah para pendiri deklarator dan kader demokrat yang keluar karena kecewa dengan partai tersebut Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di Bandara El Tari Kupang Nusa Tenggara Timur kedatangan Ganjar untuk berdiskusi dengan sejumlah tokoh dan juga disambut antusias warga Kupang Ganjar Pranowo dan rombongan tiba di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah setibanya di Bandara Ganjar langsung singgah ke Masjid Al Mujahidin Penfuy kota Kupang Nusa Tenggara Timur untuk menunaikan ibadah sholat Jumat terlihat Ganjar sempat membuka kaca mobilnya sambil melemparkan salam tiga jari kepada wartawan di Kupang Ganjar akan berdiskusi bersama mahasiswa dan masyarakat di Universitas San Pedro dan Universitas Nusa Cendara Ganjar juga diagendakan bertemu dengan tokoh agama setempat dan menerima masukan tentang pelaksanaan pemilu 2024 kami berdiskusi pada banyak hal bagaimana kontribusi para tokoh agama menjaga situasi dan kondisi di tempat masing-masing dari dua tokoh agama ini juga kami mendapatkan banyak sekali masukan tidak hanya masalah agama ternyata ada masalah kesehatan sosial pendidikan infrastruktur banyak sekali kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus di tengah-tengah kita akan mengikuti proses politik yang namanya pemilu kita jaga yuk persatuan jangan ribut yuk aktivitas ganjar di Kupang selalu ditunggu dan disambut masyarakat yang rela menunggu hingga berjam-jam dari Kupang NTT Putu Bagus Ari Setiawan Ainews melaporkan pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar menghadiri acara Garda Matahari sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan organisasi Pandawa 5 tanpa didampingi calon wakil presidennya calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaymin Iskandar pasangan nomor urut 1 menghadiri silaturami nasional relawan Garda Matahari dalam acara ini Anies Baswedan menyebut Garda Matahari semakin rapi sehingga tidak perlu memberikan arahan secara rinci dalam memenangkan pemilihan presiden 2024 mendatang selanjutnya Anies mengingatkan kembali jika Pilpres 2024 bukan tentang pergantian pemimpin melainkan orientasi baru dalam pembangunan ke depan sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi Pandawa 5 di Gedung Jakarta Theater Tamrin Jakarta Pusat Prabowo yang datang tanpa didampingi pasangannya Gibran Raka Buming Raka langsung memasuki hall dan menghadiri acara deklarasi dukungan yang diberikan relawan Pandawa 5 di depan ribuan pendukungnya Prabowo mengajak agar lebih peduli terhadap politik sebagai bentuk tanggung jawab demi memajukan Indonesia Tim Liputan Ainews melaporkan pemirsa suara anak muda menjadi salah satu yang menentukan di pemilu 2024 gimik politik pun dikembangkan di media sosial Berangkat dari fakta bahwa pemilih muda rentang usia 22 hingga 30 tahun di 2024 akan mendominasi hingga 56 persen tak jarang beragam cara pendekatan dilakukan untuk menarik minat politik mereka Salah satu yang ramai ditanggapi anak muda adalah gimmik politik Prabowo Subianto yang menari dan mendapat julukan gemoy Anak muda ditampilkan dengan pendekatan bergoyang-goyang di media sosial Menurut Cakradata tangkapan jagat maya pasangan Prabowo Gibran unggul salah satunya karena gimmick tersebut namun sentimen negatifnya juga paling besar dibanding paslon lain Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan menghargai proses pendekatan ke anak muda dengan cara gimmick namun harus diingat bahwa ada substansi gagasan yang harus dibawa oleh calon presiden supaya dimengerti anak muda karena ini menyangkut masa depan bangsa melawan gimmick gemoy-gumoy Sakar ini jangan ke situ dong itu mah kemudian kasih stempel enggak saya menghormati gimmick orang tapi hari ini anak-anak muda mesti di edukasi saya membaca siapa ya anak perempuan yang di UG oke kemudian menyampaikan kami anak muda tersinggung kalau hanya sekedar dikasih gimmick maka perlu pencerdasan edukasi politik berdasarkan apa programnya program untuk anak muda ketika saya ketemu dengan anak muda tidak semua anak muda juga gimmick kok mereka pengen ekonomi kreatif yang saya punyai Anda bisa fasilitasi enggak ya apakah kemudian Anda bisa hadirkan lebih banyak kreatif untuk saya apa enggak ya apakah IP yang saya miliki bisa dijaminkan bang apa enggak itu anak muda jadi boleh pakai gimmick tapi jangan menghilangkan substansi jika demi meraih suara anak muda melakukan berbagai cara agar menarik minat mereka rasanya sayang kalau anak muda dianggap hanya tertarik dengan gimmick politik sekedar gemoy saja tim Liputan Ainews melaporkan komisi pemilihan umum telah menetapkan jadwal dan juga tema debat pilpres 2024 namun dalam debat yang akan digelar lima kali itu tidak akan ada debat khusus para calon presiden atau calon wakil presiden seperti yang tertulis di pasal 50 ayat 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 komisi pemilihan umum telah menetapkan jadwal dan tema debat pemilihan presiden 2024 debat akan dilaksanakan sebanyak lima kali debat pertama akan digelar pada 12 Desember 2023 dengan tema hukum HAM pemerintahan pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi debat kedua akan diselenggarakan pada 22 Desember 2023 dengan mengambil tema pertahanan keamanan geopolitik dan hubungan internasional debat ketiga akan digelar 7 Januari 2024 dengan tema ekonomi dengan fokus ekonomi kerakyatan dan digital kesejahteraan sosial investasi perdagangan pajak digital keuangan pengelolaan APBN dan APBD serta infrastruktur debat keempat akan dilaksanakan 21 Januari 2024 dengan mengambil tema energi sumber daya alam sumber daya manusia pangan pajak karbon lingkungan hidup agraria dan masyarakat adat sementara debat kelima akan dilaksanakan 4 Februari 2024 bertema teknologi informasi peningkatan pelayanan publik hoaks intoleransi pendidikan dan kebudayaan kesehatan berfokus post-covid society dan ketenaga kerjaan calon presiden dari partai Perindo Ganjar Pranawat telah siap menghadapi debat tersebut Ganjar bersama Mahfud akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Begitu pun dengan calon wakil presiden Mohaimin Iskandar Bria yang akrab bisa pacahimin ini mengaku santai karena sudah terbiasa menghadapi debat yang namanya debat itu kan sudah makanan sehari-hari biasa aja pasti harus ada persiapan teknisnya karena dibatasin waktu ada menitnya jadi jika gampang ngomong dikit tapi harus dalam waktu yang terbatas namun debat pilpres tahun 2024 berbeda dengan pilpres sebelumnya menurut ketua KPU Hasim As'ari debat kali ini tidak akan ada debat khusus para calon presiden atau calon wakil presiden Hasim menjelaskan semua pasangan calon akan hadir bersamaan dalam debat yang digelar sebanyak 5 kali padahal dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 jelas bahwa debat dilaksanakan dalam 5 kali dengan rincian 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden namun demikian di ayat 2 pasal 50 dijelaskan hal tersebut bisa berubah setelah KPU berkoordinasi dengan DPR Tim Liputan AI News melaporkan